Ada destinasi wisata baru di desa Ranugedang, Kejamatan Tidis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Wisata ini berada di sebuah bukit yang diberi nama Savana Betitang. Wisata ini disebut wisata yang masih perawan, karena masih berjalan sebulan lamanya. Begini keseruan traveler saat menjajaki ke bukit Savana Betitang. Sejumlah traveler mencoba menjajaki tanjakan menuju ke wahana wisata baru Bukit Betitang di Kabupaten Probolinggo. Bukit yang berada di desa Ranugedang, kejamatan Tidis ini bisa dijangkau sejauh 30 km dari jantung kota Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Saat ini para pedagang mulai berjualan di sekitar lokasi. Selain bisa dijajaki dengan berjalan kaki, untuk menuju ke bukit Savana Betitang tersebut, para pengunjung juga bisa memakai jasa kuda. menuju ke puncak Betitang untuk menuju ke puncak. Selain itu, pengunjung juga berjalan kaki sekitar 5 km dari area parkir sepeda motor di pemukiman warga desa Ranugedang. Sesampainya di atas bukit, pecinta wisata alam dengan leluasa menikmati pemandangan hamparan bu bukitan yang menacupkan. Selain itu, dari atas puncak Betitang ini, kita juga bisa melihat indahnya datanan perkotaan dan samudera di Kabupaten Probolinggo, pemandangan perkotaan dan pedesaan daerah tetangga Probolinggo. Lelahnya berjalan kaki karena tanjakan yang terjal bisa terbayarkan setelah sampai di puncak Betitang. Dari bukit ini, pengunjung merasakan sakana akan berada di bukit paling tinggi area di bukit lainnya. Di Kabupaten Probolinggo, jika sore hari pengunjung bisa menikmati terbenamnya matahari atau sunset, dan terbitnya matahari atau sunrise. Dari Sutubondo. Oh, jauh-jauh ke sini untuk apa nih mas? Ya, untuk melihat di sini, kan lagi viral, di medson lagi viral bukit Betitang ini. Letaknya di Probolinggo, ya, ditiris Probolinggo. Nah, saya ke sini, capek dari bawah, dari bawah capek, tapi akhirnya terbayar dengan view-view yang kami lihat, bagus sekali pemandangannya. Seperti ini? Jalannya luas, bagus seperti bromo. Ini bisa dibilang bromo kedua, lah. Begitu mas? Iya. Jalannya enak, jalannya enak. Apa yang paling berkesan? Berkesan ya, gimana, pas nyampe di lokasi, capek, capek banget nyampe sini, langsung terbayar gitu, sudah. Karena bagus gimana? Ya, karena view-nya bagus. Kalau keunikan-keunikannya, kalau di pagi hari, kita bisa melihat terbitnya matahari. Seperti itu ya? Kalau di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam. Selain itu mungkin, Mbak, ada lagi? Kalau di sini, kita bisa lihat bukit yang di sana, itu untuk sekarang kita memberi nama Bukit Rasul. Ada apa di situ, Mbak? Sama, kita nanti di situ, berdiri di situ, kita bisa melihat ranus garan dari situ. Oh, artinya bisa selfie-selfie ya? Kita bisa selfie-selfie luas lah, ke kota-kota juga bisa. Terus kalau malam, kita bisa menikmati, apa, Bukit Bintang, istilahnya, kayak lampu-lampu kota mantul semua. Ke sini, Mbak? Iya. Kelihatan dari sini ya? Kelihatan. Kan di sini banyak yang camp. Orang nge-camp ke sini? Kira-kira selama ini banyak enggak pengunjung ini, Mbak? Banyak. Lumayan lah. Ini kan masih, masih sekitar berjalan satu bulanan ya, Mas. Oh, gitu ya? Satu bulanan, dan pengunjung sudah banyak sekali. Sekitar, kalau weekend itu sekitar 500 dah, kalau weekend saja. Setiap harinya ya? Kalau setiap hari, dari hari Senin sampai Jumat itu, masih rata-rata 100 sampai 200. Begitu, Mbak. Tapi ini kan si Anu ya, artinya belum dibuka untuk wisata umum. Belum ya, Mbak? Tapi orang sudah membludak ini, Mbak? Iya. Kita masih belum membuka, tapi orang-orang semua sudah pada berkunjung ke sini. Mungkin kagum dengan ini ya, apa, safananya ini, yang luas banget ini, Mbak? Iya, ini sangat luas. Cuma karena sekarang musim kemarau, musim kering ya. Jadi, apa ya, kayak rumput-rumputnya itu sudah mulai... Mulai agak ini ya, kosong ini ya? Agak kosong. Ketika kita berbicara sedikit saja, maka awan sudah berkumpul, itu dinamai Sereduh. Wisata ini dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDES setempat. Yang kini masih akan direncanakan akan dilakukan pembangunan dan pembendahan untuk mempercantik Bukit Betitang ini. Karena di atas bukit, pengunjung lebih ingin berlama-lama menikmati keindahan hamparan alam bebas. Dari Probolingku Cua Timur, tim Liputan Madura Channel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.